Gugus tugas penanganan COVID-19 kota Sorong akan minta manajemen Sriwijaya Air memperhatikan syarat masuk kota Sorong di tengah penerapan PPKM level 4 menyusul sejumlah penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan FJ750 tidak memiliki dokumen izin masuk kota Sorong sebagaimana yang dipersyaratkan dalam edaran wali kota. Salah satu petugas tim COVID-19 kota, Rodney Sasabone yang menemukan sejumlah penumpang tidak memiliki syarat administrasi masuk kota Sorong dari Surabaya menyatakan kesal karena izin masuk kota sesuai edaran wali kota tidak dipatuhi maskapai Sriwijaya Air dengan cara membuat surat untuk memberangkatkan penumpangnya. Ternyataan ini dinilai hanya melepas tanggung jawab padahal gugus COVID-19 selalu berkoordinasi dengan perwakilan Sriwijaya Surabaya namun kesalahan ini terjadi berulang-ulang kali. Sriwijaya asal Surabaya menganggap reme atau tidak menganggap spele atau mengabaikan surat edaran wali kota tentang aturan izin masuk ke kota Sorong yang bukan berkat CP Papua Barat. Ini sudah terjadi? Ini sudah terjadi berulang-ulang kali. Kemarin kami kedua koordinasi telepon pihak WA tidak ada respon dari pihak Surabaya. Terkait persoalan ini, Rodei menyatakan akan membuat laporan ke tim COVID-19 kota sehingga akan ada langkah yang diambil untuk mencegah persoalan ini agar tidak terjadi lagi. Septinus Kampu, Jawa Am Channel